Pasti juga semua pada tau dong olimpiade emas ya kan tahun 2000 di Sydney waktu itu. Hai semuanya gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi di vlognya The Sinatria. Kali ini aku sendirian. Ini aku udah ada di Chandra Wijaya International Badminton Center yang ada di daerah Jelupang, BSD. Jadi aku sempet ketemu sama Mas Chandra tuh pas lagi acara Sekwis Conference. Beliau jadi motivator di acaranya Sekwis dan aku bilang aku pengen banget main bulu tangkis lagi. Karena sebenernya mungkin juga banyak yang gak tau ya kalau aku tuh waktu kecil waktu SD. Selain kemarin main poli aku juga suka main bulu tangkis bahkan juga sempet ikut pertandingan-pertandingan kayak popda gitu juga. Nah kali ini aku mau latihan kemarin janjian sama Mas Chandra juga buat latihan di tempatnya. Ini tempatnya keren banget semua standarnya internasional juga banyak anak-anak yang lagi latihan dan ikut klub disini. Untuk bisa memajukan bulu tangkis Indonesia. Dan aku mau main bulu tangkis atau badminton sama Ime, Buposi. Nah pokoknya orang-orang kantor aku ajakin supaya mereka semakin sehat. Kita akan main di lapangan ini. Ini lapangan 5. Ikutin terus permainan aku bulu tangkis di Chandra Wijaya Internasional Badminton Center. Oke persiapan kita untuk main bulu tangkis kali ini udah bawa kok sendiri. Beli raket baru karena raket yang lama udah bekas dipakai anak-anak udah miring-miring. Senaranya pada putus ya kan. Jadi kalau sekarang Mamadona mau main harus raketnya baru. Sebenarnya musik semuanya baru. Raket baru, pok baru, baju baru, sepatu baru musiknya. Cuma sayangnya nanti kita tanya juga sama Mas Chandra sebenarnya kalau main bulu tangkis itu perlu gak sih sepatu khusus gitu kan. Karena kan lapangannya juga beda ya gitu. Orangnya udah ada di sana, kita samperin langsung yuk. Hai Mas Chandra. Halo, halo. Thank you for coming. Makasih sama-sama udah nyiapin waktunya juga sore ini. Emang tiap hari di sini ya? Welcome buat Mbak Dona dan semua pemerhati apalagi yang cerut memberi dukungan untuk olahraga Indonesia lah. Dulu aku sebenarnya pengen jadi bulu tangkis juga jaman SD. Sangat atletis tapi udah kelihatan yang ini salah satu, kenapa putri Indonesia suka ketinggalan mungkin ini yang atletis pada agak sedikit melenceng. Melenceng ya. Tapi yang pasti memang kita selalu tahu bahwa badminton kan jadi salah satu olahraga populer juga di Indonesia ya kan. dan prestasinya sampai saat ini juga sangat membanggakan gitu kan. Dan kalau bicara soal Mas Chandra Wijaya, pasti juga semua pada tahu dong. Olimpiada emas ya kan tahun 2000 di Sydney waktu itu. Sebagian yang lebih kurang ya angkatan-angkatan yang udah belum ya ya. Tapi ini tempat udah berapa lama? Saya dari 2016. 2016 ya? Sebenarnya ini deket loh dari rumah aku. Deket banget ya. Jadi welcome anytime kalau mau olahraga pagi siang sama keluarga. Iya siap. Anak aku sebenarnya senang juga main bulu tangkis. Cuma Sabrina hari ini nggak bisa ikut. Jadi di sini udah ada klubnya juga. Jadi kalau yang anak-anaknya ternyata punya passion di bulu tangkis bisa juga ya latihan di sini ya? Ada klubnya juga. Kita punya asrama. Jadi ada anak asrama juga yang tinggal di sini. Dari daerah gitu. Bahkan bahkan yang dari luar negeri pun kita ada gitu. Oke. Bahkan dari luar tuh maksudnya suka datang di sini ikut latihan. Ikut melatih juga atau ada pelatih-pelatih lainnya? Saya punya asisten pelatih juga sekarang. Jadi mobilnya selain cukup tinggi ya konsentrasi yang penuh kan di lapangan perlu. Jadi saya punya asisten sekarang. Oh istrinya juga main bulu tangkis ya? Ada Mbak Lina tuh disana lagi ngelatih juga. Anak-anak? Anak-anak. Kebetulan juga anak saya yang pertama main. Masih main dan sekarang lagi tur ke Eropa. Ternyata memang keluarga bulu tangkis. Karena Mas Chandra aja kan papanya bulu tangkis, kakak, adik semua ya. Dukung ya betul. Itu turunnya juga sama anak-anak. Sekarang bisa jadi main nasional nantinya dan bawa nama Indonesia. Amin, amin. Perjuangannya masih panjang. Tapi yang pasti nggak boleh pantang menyerah. Iya bener. Nah kalau Mas Chandra lihat perkembangan bulu tangkis Indonesia sekarang dibanding sama-jamannya Mas Chandra dulu. Era 90-2000an itu seperti apa? Ya tantangannya yang pasti mungkin beda jamannya khususnya. Tapi kalau dulu sampai sekarang ya prinsipnya kalau menjadi juara tentunya masih sama ya. Kalau saya mungkin disiplin tanggung jawab ya konsekuen atas tugas dan komitmen atas pilihannya kan tentunya menjadi dasar. Itu penting. Dan saya selalu menekankan ke mereka ya udah tahu tanggung jawabnya berarti harus profesional. Dan juga satu hal lagi yang penting yang sekarang selalu saya sharingkan buat anak-anak ya. Itu kita harus keras sama diri kita sendiri. Jadi artinya apa ya militan lah gitu. Karena tanpa militansi itu berarti kita nggak bisa membentuk atau memeles diri kita menjadi seperti yang apa kita inginkan juga. Ya karena ini menjadi hal yang utama ketika seorang juara pasti dibentuk dengan orang bilang kan ya keras lah seakan darah dan air mata lah. Oh ya bener. Keringat dan ini ya. Oh ya keringat. Jadi jangan ya nggak boleh lah artinya banyak pilihan tuh artinya buat kita manjam buat kita cengeng dan buat kita seolah-olah ya seenaknya gampang. Kita bisa milih tapi nggak mau nggak konsisten atau nggak komitmen dengan apa yang kita pilih itu gitu. Jadi memang harus punya komitmen kuat dan jalanin komitmennya jangan cuma komit aja tapi nggak dijalanin gitu ya. Jangan setengah-setengah karena sekarang antara hobi ya kesenangan dan untuk prestasi itu sangat beda sekali mbak. Betul, betul, betul. Nah kalau misalnya sekarang kalau dilihat jadi atlet itu sudah bisa untuk hidup nggak sih? Oh sekarang harusnya bisa. Bahkan kalau dibanding dulu tadi kalau mbak bilang mungkin dari nilai kontrak terus price money ya. Bonus-bonus ya kalau juara ya. Itu mungkin kalau dibanding dulu mungkin 10% nya kali ya dari bandangan sekarang. Jadi sangat mungkin untuk bisa menjamin masa depan bahkan ya kemudahan-kemudahan itu lebih banyak. Ya. Apalagi dengan era media sosial sekarang ya. Positif negatif sih sebenarnya. Tantangannya ada. Ya kan. Untuk juga penonton bisa berkomentar gitu kan. Dan sekaligus lebih berat juga konsekuensinya. Itu kan berarti kita mesti ya nangguh beban orang kita lihat tahu dunia sosmed dan sebagainya itu kan tekanannya jadi makin besar. Nah ini bagian kontrol. Self-control ya. Jadi self-problem buat dirinya juga harus makin gitu dewasa profesional itu. Mentalnya yang benar-benar diuji kalau sekarang ya. Betul harus kuat. Bukan hanya pada saat bertanding tapi juga menghadapi para netizen di media sosial. Ya ya ya. Mereka kan nggak tahu susahnya tapi kalau komentar kan gampang. Iya benar banget kadang suka gemes aku juga bacanya tapi ya gimana pun selalu harus dibuktikan dengan pertanding. Atau yang share itu kritisnya tapi ya membangun. Membangun. Ya benar banget. Apalagi kalau buat anak-anak yang masih muda ya yang secara mentality belum se strong yang sudah dewasa gitu kan. Harusnya di support gitu kan. Itu juga perlu. Yang ingin jadi pemain blue tangkis profesional dan menjadi juara. Mas be strong. Mas be strong. Bukan hanya fisik tapi juga mental. Ya ya ya. Terutama akhirnya ya itu mental dan karakter yang kuat itu menjadikan semuanya. Sekarang kan mbak bisa lihat persaingan ketat sekali. Bahkan secara ya apa secara teknik itu hampir seimbang semua. Sangat ketat gitu. Nah tinggal yang mendukung akhirnya apa. Persiapan kan. Balik lagi. Persiapan itu kembali lagi dari apa. Disiplin tanggung jawab latihan kita sehari-hari. Kalau siap dia yang menang gitu loh. Ya itu yang hal yang mungkin dasar yang saya sering sampaikan juga. Kalau kita biasa pasti bisa gitu. Iya. Tapi kalau bisa jadi luar biasa harus diusahakan gitu ya. Pasti harus ya. Harus ya berani mesti ngotot, harus maksa diri terus juga itu. Push your limit gitu kan. Ya gitu. Tuh ya. Saya sayangnya udah terlalu tua sekarang kalau jadi atlet ya. Jadi nggak apa pak. Olahraga yang penting buat sehat ya kalau udah umuran kayak kita ya. Betul ya. Ada olahraga yang tadi sehat atau untuk rekreasi atau untuk for fun untuk keluarga. Ya bisa juga silaturahmi ini kan. Terus pola hidup sehatnya juga baik. Sekarang ini banyak loh. Rame banget loh. Lapangan-lapangan juga banyak yang baru kan. Saya juga ya bisa lihat. Nah cuma ya kalau untuk prestasi nah itu tadi. Iya. Sangat sedikit dan tidak mudah tuh. Ya akhirnya juga ada seleksi alam di sana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Go! Yeah! 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 Wow! That was健 HitFrost. Helik��. Hey! I had to go inved. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati oke gak berasa udah 2 jam kita main bulu tangkis di tempatnya mas Chandra Wijaya makasih banyak mas Chandra jadi bernostalgia jaman masih sekolah dulu juga main bulu tangkis ya kan gimana tadi aku harus lebih sering dong harus lebih sering buat berikutnya aku tunggu sama mas Darius jadi kita berdua mungkin sama mas Darius sama isi saya ya tapi katanya juga ada turnamen-turnamen yang buat ibu-ibu gitu ya mereka lagi intensnya karena tanggal 16-17 besok jadi memang ada komunitasnya ini baik juga untuk dilatur Rami dan juga ya yang terutama udah mereka juga perlu pula hidup sehat gitu jadi anak-anaknya sekolah mereka main ibu-ibu semua gitu nah mungkin nextnya apakah aku bakal ikutan turnamen up to 40 iya 2 jam tadi hampir 2 jam di lapangan lumayan kelihatan tadi habis dapat hampir 500 kalori lumayan tuh oke pokoknya kita doain mudah-mudahan lancar tempat hall bulu tangkisnya ini jadi jangan lupa juga buat kalian yang ada Jakarta sekitarnya Serpong BSD Tangerang kalau mau main bulu tangkis langsung aja datang ke tempatnya emang Chandra Wijaya Chandra Wijaya International Badminton Center thank you for watching this vlog see you next time bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih